Halo Halo guys balik lagi sama saya Rafa di sini kita bakal ngebuat seperti yang saya janjikan kita bakal buat yang namanya LED text seperti ini ya jadi kayak dia itu terbuat dari LED nah di sini kita juga bakal kasih sedikit efek ya karena kan ke LED itu kadang ada suka kedip-kedip Hai kecilnya gini ya di kita bikin pakai CSS juga oke ya jadi kita langsung aja masuk ke kodenya eh nih di sini aku udah kasih basicnya aja sih ya terus kalau disini kita pakai font pasifiko ya Oke jadi kita seperti biasa bikin div gedenya ya Oke terus kita kasih P fancy text atau nama kalian bisa gitu misalnya ini deh Oh my god ah oke gini oke terus untuk stang ya kita bisa masuk ke di body dulu deh ya di body kita kasih background terus display flags biar dia di tengah kita kasih line items center dan justify content center Oke ya itu cuma buat memastikan saya kalau dia tingginya 100% dari layar kita ya Oke kita masuk ke relatif Oke genis ini ya Oh kita belum Ayo kita kita buka live-server oke oke udah di tengah dia Oke disini kita bisa ah kita bisa pakai phone family-nya pasifiko oke dia bakal berubah Oke sudah sekarang kita masuk ke body after ya aku begini sih Oh ya by the way ini aku ada pasti namanya gambar bentuknya ini kan bisa cari dimana aja ya ini banyak kok aku yuk carinya sih di unsplash ya jadi gratis oke modenya kayak gini jadi kita setting body ini itu background nya itu back breakwall nya ya tapi karena ini nanti kita agak jadi kita pakai yang after biar dia bisa pakai yang after biar dia bisa pakai opacity ya oke kasih konten terus width nya 100% tingginya juga 100% ya oke ya oke terus background oke disini kita kasih pet nya kayak gitu terus kita kasih position absolute disini absolute display nya block terus top dan left 0 oke red oh my god brown size nice to cover oke nice terus set index kita kasih ya set index 1 opacity nya 4 kita kasih filter set index 1 set 3 oke udah ya terus kita kasih filter grey scale ini jadi kayak hitam putih itu kan makin nggak keliatan kalau ini kita kasih 100% dia jadi abu-abu hitam putih gini semua jadi gitu fungsi filternya Oke jadi ini kita undo dulu, nice, sekarang kita ke container ya, container, kita kasih color, ini aku ada colornya rcd, jadi kalian bisa copy paste sendiri atau cari sendiri, tapi ini warna ko, ya silahkan, 235, 176, dan 235 Nah jadi ini kayak violet tapi lebih terang aja, terus text schedule nya, nah disini kita kasih 20px, 20px, 10px, black, ini untuk dia kayak ada efek 3d nya ya, nah untuk biar nyala lampunya, kita kasih 0, 0, 10px, violet Oke, berkala, naikin terus, semakin tinggi berarti semakin pudar ya, kita gini terus, sampai sekitar yang kalian maulah Ini, kita kasih 130px, violet 3, dan 0, 0, 190px, violet, oke, nah udah ya keliatan tuh, nah disini, kita kasih font size Font size, font size, 80px, 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 90px, ya udah ada 90px, letter spacing, 3px, oke Oke, ya kayak gini, terus, kita kasih filter blur, jadi dia agak ngeblur sedikit Nah, agak ngeblur kan, oke, nice, sekarang kita kasih animation, animasi ya, animasinya tuh, blink Terus, diserah sih, blink text, blink, blink text, ya kayak gini, jangan dispassian, nanti nggak bisa terbaca Terus, nih kita coba kasih, 3 second dulu deh, infinite, nice, oke Berarti, sekarang yang perlu kita lakukan, ngebuat animasinya dengan keyframes Linking text, oke, nice Jadi disini kita berkala gitu ya, emang banyak sih Oke, jadi kita ada disini, 0%, kita kasih color Itu sesuai dengan ini, ya Oke, copy, paste Disini kita bisa, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Terus, berapa, 11, 12, 13, 14, 15, oke deh Nah, ini nih, oke Kita mulai dengan 10%, color nya dia akan berubah menjadi violet, oke 10, 15, 22, disini kita akan ubah dia menjadi violet lagi Jadi, sebisa mungkin kalian membuat ini menjadi random ya Oke, 22, 20, sampai 30, 31, 31 nya dia berubah menjadi violet lagi Ya ini sih sesuai kalian ya, kalau aku diacak-acakin aja Nah, 3, 9, sampai 38, 39 nya Nah, terus, sampai 45, 48 nya Oh my god, masih 40 Oh my god, oke deh Eh, sampai 50 deh Terus, ini 62 nya Baru kita ubah lagi 73 nya Kita ubah ini Oke, 73 nya itu Sampai 80, 91 Nah, sudah Ya kan, keliatan udah agak gendap-gedip nya ya Nah, sekarang Ini dia Oke Di sini kita bakal ngebuat Di setiap yang kayak gini Dia punya text shadow nya, akan kita ubah, oke Jadi, caranya gini Copy Paste di sini Kita Spasi dulu Nah, karena ini agar kita berbeda Jadi, ini kita bisa kurangin berapa Misalnya ini Kurangin Berapa ya 2 3 7 Jadi, 7 Ini kurangin berapa Misalnya 25 70 25 45 Ya, dibikin Random aja Terus, ini bisa jadi 190 Oh, bukan 900 Terus, ini jadi 120 Dan Setelah itu kita Copy 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 Kita paste V Control V Control V Oh my God, nggak jadi deh Susah-susah Jadi gini aja Oke Sudah 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 Sekarang kita lihat Nah, jadi ini agak berubah-berubah ya Dia punya efek cahayanya Sekarang biar dia kelihatan lebih realistis lagi kita kasih titik 1 Nah, gini Kan jadi dia kayak kedap-kedipnya agak cepet ya Oke, jadi Ya, segini aja sih kodenya Kalian nanti bisa improvisasi sendiri Gimana Kayak ada efek apanya itu Kalian bisa improvisasi sendiri Ya, tapi inilah ya Yang dari saya Ya, bisa kedap-kedap gini Oke deh Thank you so much for watching Ya Ya, terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan subscribe ya Bye Sub indo by broth3rmax